Kaum musyrikin sudah bingung orang-orang mulai berhijrah, kita harus hentikan kegiatan hijrah ini. Caranya bagaimana? Nah, mereka rapat. Akhirnya kaum musyrikin rapat. Akhirnya kaum musyrikin rapat. Rapat di Darun Nadwa, yaitu tempat perkumpulan mereka. Dihadiri oleh seluruh kabilah, kecuali kabilah Banu Hashim. Banu Hashim itu kabilahnya Nabi Muhammad SAW. Semua datang, kemudian mulai rapat. Untuk apa? Solusi menghadapi Muhammad. Mencari solusi menghadapi Muhammad. Allah abadikan kisah mereka dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Anfal. Kata Allah, Mereka buat makar. Kata Allah, Mereka buat makar. Untuk membelenggumu. Membelenggu. Atau yaktuluk untuk membunuh. Atau yukhrijuk untuk mengusirmu. Mereka buat makar dan Allah lebih kuat makarnya. Jadi, ketika mereka rapat, Tiga ide yang muncul diantara mereka. Ada yang bilang, Sudah kita belenggu aja. Muhammad, saudara kita masih kerapat. Belenggu aja udah. Ada yang mengatakan, Sudah selesai kita bunuh saja. Urusan. Ada yang mengatakan, Sudah kita usir aja. Berdebat diantara mereka. Konon disebutin dalam sebagian riwayat. Tapi riwayatnya lemah. Karena ini adalah rapat yang sangat penting. Rapat terpenting bagi iblis. Seumur hidup iblis. Maka iblis ikut hadir. Iblis ikut hadir. Rapat penting untuk menghadapi Muhammad. Karena Muhammad kalau berkembang repot. Iblis hadir. Dia menyamar menjadi seorang sheikhun najdi. Seorang dari najid yang sudah tua. Dan dia hadir. Dia bilang, Mana pendapat kalian? Ada yang mengatakan, Sudah kita belenggu saja. Kata iblis, Kalau kau belenggu, Percuma. Murid-muridnya nanti akan menyebarkan dakwahnya. Satu mengatakan, Kita bunuh saja. Kalau bunuh repot. Kamu bunuh, Nanti darahnya bertebaran. Bani Hashim akan bunuh. Akan balas dendam. Siapa yang bunuh? Bani Hashim kuat. Bani Hashim meskipun kafir. Dia tidak ridho. Kalau ada anak mereka yang terbunuh. Akan terjadi perang saudara antara Quraish. Kita tidak ingin perang saudara. Ada yang mengatakan, Sudah kita usir saja. Usir saja. Tambah parah. Kalau kau usir Muhammad, Tambah berkembang. Namun itu semua riwatnya da'if. Yang benar, Iblis tidak ikut. Dan tidak perlu ikut. Kenapa? Sudah ada Abu Jahal disini. Lebih mahir daripada Iblis. Abu Jahal hadir. Akhirnya, Apa ide yang mengkerucut? Ide-nya adalah, Kita bunuh Muhammad. Jadi, Membelenggu, Jangan. Tidak tepat. Mengusir, Lebih tidak tepat. Terus apa? Bunuh. Tinggal bagaimana caranya? Agar selamat. Tidak terjadi perang saudara. Caranya, Adalah seluruh kabilah-kabilah, Mengirim anak muda, Yang kuat dan tegar, Untuk bersatu padu, Membunuh Muhammad sekali tikam. Dari 50 kabilah, Tikam sekali, Maka darah Muhammad akan tersebar, Di seluruh kabilah. Bani Hashim tidak akan bisa bikin apa-apa. Mubal sendam bagaimana? Musuhnya semua, Satu kurais semuanya. Kurais itu kan, Kabilah besar, Ada kabilah kecil-kecil. Seperti kalau kita bilang, Jawa, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa ini, Jawa ini banyak ya. Dan macam-macam ya. Sama, Kurais itu kabilah besar, Ada kabilah-kabilah kecil ini. Di antaranya kabilah, Bani Hashim. Bani Hashim kabilahnya, Dari Muhammad SAW. Ada kabilah Bani Mahzum. Kabilah Bani Mahzum adalah kabilahnya, Abu Jahal. Dan kabilah-kabilah. Nah, Semua kabilah-kabilah selain Bani Hashim, Satu bersatu padu, Tikam Muhammad sekali tikam, Darah Muhammad tersebar, Dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ini idea yang paling cemerlang, Disetuju oleh Abu Jahal. Maka mereka berjalan dengan idea tersebut. Kita bunuh Muhammad dengan cara demikian.